Tagar, hashtag, uninstall Bukalapak viral dan menjadi trending topic di lini masa sesaat setelah CEO sekaligus pendiri Bukalapak Ahmad Zaki menulis cuitan di akun Twitter pribadinya menyindir kesiapan Indonesia menghadapi revolusi 4.0. Tagar, uninstall Bukalapak viral dan menjadi trending topic di lini masa sesaat setelah CEO sekaligus pendiri Bukalapak Ahmad Zaki menulis cuitan di akun Twitter pribadinya menyindir kesiapan Indonesia menghadapi revolusi 4.0. Dalam mengunggahannya, Zaki mengatakan omong kosong industri 4.0 jika budget riset dan pengembangan angkanya sangat kecil. Zaki pun membandingkan dana budget research and development di negara lain seperti Amerika Serikat, China, Jerman, hingga Singapura yang jumlahnya berkali-kali lipat. Namun yang juga mencuri perhatian adalah kata-kata di akhir cuitan Zaki yang menunjukkan seolah keberpihakan Zaki pada paslon tertentu. Aksi Ahmad Zaki pun mendapat reaksi keras khususnya dari para pendukung petahana Presiden Jokowi Dodo. Selain karena dinilai tidak Apple to Apple karena perbandingan dengan negara maju, mereka menilai Bukalapak tidak tahu diuntung karena dalam sejumlah kesempatan, Presiden Jokowi kerap tampil memuji dan justru mendukung perkembangan bisnis startup salah satunya Bukalapak. Sementara itu reaksi juga datang dari sekien PDI perjuangan Hasto Cristianto. Membalas cuitan Zaki, Hasto menegaskan selama ini Presiden Jokowi telah mendukung agar bisnis startup di Indonesia bisa berkembang. Sejauh ini gerakan aninstal Bukalapak telah diikuti oleh ribuan warga rep. CEO Bukalapak pun meminta maaf atas aksinya tersebut.